Pemirsa Sekda Tanjap Timur Sapril membuka kegiatan sosialisasi Deputi Pencegahan dan Monitoring Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama Pemda Tanjap Timur. Dalam kegiatan tersebut, Sekda berharap agar berdampak baik bagi pemerintah Tanjap Timur. Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negeri, oleh karena itu memiliki arti yang netral. Sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah, ada kriteria gratifikasi yang dilarang. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan penerima tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Untuk itu, pemerintah Tanjap Timur bersama KPK RI melaksanakan sosialisasi pencegahan gratifikasi. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, atau sering juga disebut suap terselubung pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain. Seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. ...dapat memberikan penampahan dan dapat berhubungan dianggap kepentingan dan penyelenggaran negara. Akhir, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pengendalian gratifikasi mengikut pemerintah Pemerintah Jawa Timur, sejayaan resmi kami buka. Dari Tanjung Jabong Timur, Eric Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!